Halo student Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning and how are you? Oke, today we're going to learn about month of the year Kalian bisa buka page 7, buka di halaman 7 Ada materi tentang month of the year di buku latihan kalian Oke, silahkan boleh dibuka dulu Nah, pasti sudah tahu kan kalau dalam bahasa Indonesia ada nama-nama bulan dalam setahun dari Januari sampai Desember Nah, dalam bahasa Inggris pun sama, tapi ada sedikit perbedaan penulisan dan penyebutan Oke, kita akan mencoba membacakan ini bersama-sama ya Oke, disini ya Nah, gak jauh beda penyebutannya ya sama bahasa Indonesia Hanya ada sedikit perbedaan di penulisan dan penyebutan Nah, biar mempermudah kalian belajar nih Bulan-bulan dalam bahasa Inggris Ibu punya lagunya Nah, sekarang kita akan mencengikan lagu Balonku Tapi kita ganti nih liriknya Jadi, month of the year Jadi, bulan-bulan dalam setahun dalam bahasa Inggris Oke, let's start Januari, Februari March, April, May, June, July August, September, Oktober November, and December What is the first of the month? Januari What is the second of the month? Februari What is the last of the month? December Thank you for singing with me Nah, kita udah selesai nih nyanyinya Di dalam lagunya kita menyebutkan semua bulan From January to December Dari January sampai December Oh iya, disitu juga ada pertanyaan What is the first of the month? Kita tulis ya First nih, first What is the second of the month? Oke, kalian bisa membuka page 8 Atau halaman 8 Nah, disitu di atasnya ada poin tentang look and say Disitu ada angka 1 sampai 12 ya One Until Twelve Nah, disitu Tapi kita gak baca one, two, three tuh Kenapa ya? Karena bukan menyebutkan angka Tapi urutan Coba First 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 Artinya ke satu Second Artinya ke dua Third Artinya ke tiga Fourth Artinya ke empat Fifth Artinya ke lima Six Artinya ke enam Seven Artinya ke tujuh Eight Artinya ke depan Ninth Artinya ke sembilan Tent Artinya ke sepuluh Eleven Artinya ke sebelas And Twelve Artinya ke dua belas Nah, kalian bisa juga melihat cara penulisannya di buku ya Kita sudah membaca bersama-sama dari buku dan memahami cara menulisnya Oke, I think that's all for today Kita sudah belajar month of the year Tadi dari Januari sampai Desember Terus kita juga sudah belajar lagunya Dan kita sudah belajar penulisan atau penyebutan dalam bahasa Inggris Ke satu sampai ke dua belas Nah, di lagunya juga tadi ada pertanyaan What is the first of the month? Nah, apa? Bulan pertama dalam satu tahun Jawabannya January Terus Kalau what is the second of the month? Apa bulan kedua dalam setahun? Bulan kedua adalah January February Jawabannya February Terus pertanyaan terakhir di lagunya What is the last of the month? Last itu artinya terakhir Apa ya? Bulan terakhir dalam satu tahun? Desember Oke, semoga hari ini Apa yang kita pelajari Dapat dimengerti ya I think that's all for today Wassalamualaikum And good luck student Selamat menikmati ya